Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wadah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat bidadari surga rahimakumullah Kisah Imam Syafi'i tumbuh dalam pelukan ibu yang mencintai Al-Quran Jika di hati seorang ibu sudah tertancap Al-Quran Maka anaknya akan tumbuh dalam perlindungan, penjagaan, dan pendidikan dari Allah SWT Inilah yang tumbuh di dalam diri Imam Syafi'i Rahimahullah Seorang ibu yang sangat mencintai Al-Quran Akan memberi dampak luar biasa kepada anaknya Jika di hati seorang ibu sudah tertancap Al-Quran Maka anaknya akan tumbuh dalam perlindungan, penjagaan, dan pendidikan dari Allah SWT Inilah yang ditunjukkan oleh Ibunda Imam Syafi'i Rahimahullah Imamnya para imam kaum muslimin Dalam didikan ibunya, Imam Syafi'i tumbuh dan terkenal dengan kecerdasan dan kekuatan hafalannya semenjak kecil Ibunya sangat paham bahwa anaknya harus tumbuh dalam lingkungan yang mencintai Al-Quran Harus menimba ilmu dari para ulama Imam Syafi'i kecil giat menghafal Al-Quran dan hadis Serta mempelajari berbagai disiplin ilmu Yang tak terlepas dari motivasi ibundanya Sang ibu telah menanamkan sejak dini Bahwa Syafi'i adalah hamba Allah yang istimewa Ia bukan orang biasa Ia akan tumbuh menjadi ulama Doa menjadi senjata ibunya Agar Allah SWT selalu membimbing sang putera Dalam manhaj Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Fi Isbad Al-Aqidah Yang ditudun oleh Syekh Muhammad bin Awi Al-Aqil Disebutkan bahwa Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i Bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdul bin Yazid bin Yasim bin Al-Mutalib bin Abdimanaf bin Kusyai Bin Kilab bin Mora bin Kaab bin Luwai bin Golib Abu Abdullah Al-Qurais As-Syafi'i Al-Maki Keluarga dekat Rasulullah SAW dan putera pamannya Al-Mutalib adalah saudara Hashim Ayah dari Abdul Muttalib Kakek Rasulullah SAW Dan kakek Imam Syafi'i berkumpul Atau bertemu nasabnya pada Abdi Manaf bin Kusyai Kakek Rasulullah yang ketiga Kitab manhaj Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Fi Isbad Al-Aqidah tersebut menukil Imam Nawawi Rahimahullah yang berkata Imam Syafi'i adalah Qurais Berasal dari suku Qurais dan Mutalibi keluarga besar Mutalib Yakni berdasarkan ijma atau kesepakatan para ahli riwayat da'i semua kolongan Sedangkan ibunya berasal dari suku Azdi'ah Beliau Imam Syafi'i lahir di Gaza Yaitu sebuah kota yang letaknya berada di tengah-tengah negeri Syam Dari arah Mesir dan Selatan Palestina Pada tahun 150 Hijriah tepatnya pada bulan Rajab Yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ini adalah riwayat yang populer Sedangkan ada riwayat yang menyebutkan Beliau lahir di kota Askalan Sedangkan pendapat lain mengatakan beliau lahir di Yaman Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdi'ah Yang masih ada jalur keluarga Rasulullah SAW Dari jalur Ubaidillah bin Hasan bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Fatimah adalah sosok yang taat Penyabar, ahli ibadah Mencintai Al-Quran Dan senang takkan keilmuan Senang pada ulama Suaminya Idris bin Abbas Wafat di Gaza Saat anak beliau berusia 2 tahun Fatimah pun terpaksa harus membesarkan Imam Syafi'i sendirian Tanpa harta warisan dan serba kekurangan Oleh karena itu berkumpulah pada diri Imam Syafi'i Kondisi kefakiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga besar Kondisi serba kekurangan itu tidak membuat perjuangan Ibu Imam Syafi'i berhenti dan putus asa Beliau selalu memberikan yang terbaik untuk putranya Ibunya berharap Anaknya kelang menjadi seorang yang fakih ilmu agama Dan ilmunya bermanfaat bagi semua orang Untuk mewujudkan cita-cita itu Akhirnya Ibunda Imam Syafi'i memilih kota megah Al-Mukar Roma Suci Syafi'i kecil Bisa bertemu dengan keluarga besarnya dari suku Qurais Imam Syafi'i diarahkan agar belajar bahasa Arab langsung Dari suku Husail yang terkenal akan kefasihannya berbahasa Arab Di Mekah beliau belajar Al-Quran dan berhasil menghafalkannya Di usia 7 tahun dengan fasih dan mutkin Imam Syafi'i juga pernah menghatamkan hafalan Qurannya Sebanyak 16 kali saat melakukan perjalanan dari Megah ke Madinah Setahun kemudian Kitab Al-Muwatok karya Imam Malik dengan 1720 hadis pilihan Juga sudah diselesaikan beliau dengan sempurna Imam Syafi'i menceritakan soal dirinya tentang didikan Ibundanya Aku hidup sebagai yatim di dalam asuhan ibuku Ibuku tidak mampu membayar guru ngajiku Tapi guruku ridho dan senang kepadaku Guruku bahkan memintaku sebagai penggantinya Untuk mengajari teman-temanku Dalam kesempatan lain Beliau juga bercerita Aku berada bersama para pejarat kitab Di sana aku mendengar Ustadz sedang mengajari ayat Al-Quran Pada anak-anak kecil Maka aku langsung dapat menghafalnya Dan sebelum Ustadz tadi selesai mendikti ayat pada mereka Aku telah menghafal semua yang didikan tadi Pada suatu hari beliau berkata kepadaku Tidak halal bagiku untuk menghalangimu sedikitpun Begitulah jasa besar Ibunda Imam Syafi'i Yang merawat dan mendidik putranya Dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Ketika Imam Syafi'i akan menuntut ilmu Ibunya berdoa Ya Allah Rob yang menghasai seluruh alam Anakku ini berjalan menuntut ilmu Demi mencari ridho-mu Hamba memohon kepadamu Ya Allah Mudahkanlah urusannya Lindungilah ia Panjangkanlah umurnya Agar aku bisa melihatnya nanti Ketika ia pulang dengan dada yang penuh dengan ilmu-mu Apa yang dilakukan Ibunda Imam Syafi'i Patut menjadi contoh bagi setiap ibu muslimah Ia senantiasa mendoakan buah hatinya Terutama di sepertiga malam yang kulita Saat doa tiada penghalang Saat seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya Doa itu rutin dipancatkan Namun ketika momen-momen tertentu Intensitasnya ditingkatkan Kekhusuan ditambah Dengan segenap harap kepada Allah SWT Doa ibunya diijabah oleh Allah SWT Doa seorang ibu yang berdoa demi anaknya Agar memahami ilmu agama Dikabulkan oleh Allah SWT Imam Syafi'i kemudian dikenal sebagai imamnya Para kaum muslimin di seluruh dunia Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah Serta zuhud pada dunia Imam Syafi'i mencukupkan malamnya Dengan ilmu dan ibadah Sepertiga malam untuk menulis Sepertiganya lagi untuk sholat Dan sepertiga yang terakhir untuk digunakan tidur Beliau biasa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan Sebanyak 60 kali Dengan khatam 30 kali setiap bulannya Ucapan beliau yang terkenal adalah Ilmu itu adalah yang bermanfaat Bukanlah ilmu itu hanya yang sekedar dihafal Beliau juga mengatakan Belum pernah aku merasakan kenyang Semenjak 10 tahun yang lalu Kecuali sekali Itu pun aku muntahkan dengan cara memasukkan jari ke dalam tenggorogan Karena rasa kenyang Membuat badan menjadi malas dan membuat hati menjadi keras Serta menghilangkan kecerdasan Membawa rasa kantuk dan membuat malas beribadah Di antara para guru Imam Syafi'i Adalah Imam Hujatul Islam Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah Abdul Rahman bin Abu Bagar bin Abdullah rahimahullah Ismail bin Abdullah Muslim bin Khalid as-Zanji Malik bin Anas bin Amr bin As rahimahullah Andul Aziz bin Muhammad Ibrahim bin Sa'ad Muhammad bin Ismail bin Abu Firdaik Hisam bin Yusuf Wakil bin Jara Dan masih banyak lagi selainnya Kini berkadidikan ibunya Imam Syafi'i ditakdirkan oleh Allah SWT Menjadi imam dunia Yang fatwa-fatwanya Menjadi panutan umat Islam di seluruh dunia Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya Agar kami semakin bersemangat Dalam membuat konten yang lebih baik lagi Dan dapat diambil ilmunya Semoga bermanfaat Dan menjadi amal jariah kita semua Amin Ya Mujibah So'idin Amin 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 Terima kasih telah menonton